Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di podcast SD Tau Mumin Kelapa Gadi Hari ini saya akan Mempodcast salah satu siswa yang berprestasi Di dalam bidang Olahraga sepatu roda Assalamualaikum dek, sehat? Sehat Namanya siapa? Nafisa Kelas berapa ya? Kelas 1 Nafisa ini habis juara lemba apa? Sepatu roda Lembanya dimana tuh? Purwakarta Juara berapa nih? Juara 1 Keren nih ya berarti ya Nafisa kalau latihat dimana tempatnya? Di lokasi Berarti jauh ya? Iya Nafisa kalau kesana sama ayah bunda atau gimana? Ayah bunda Di sana biasanya berapa jam kesana? Malam Sampai malam? Iya Berarti capek ya Nafisa kalau pulang ya? Iya Nah Nafisa kalau disana biasanya makan disana atau makan dirumah dulu atau gimana? Makan dirumah dulu Nafisa biasanya kalau latihan hari apa aja? Hari Sabtu sama hari Minggu Oh berarti gak ituin waktu belajar ya? Iya Nafisa kalau misalnya lagi belajar itu temen-temennya kira-kira banyak atau gimana? Banyak Oh Kan biasanya kalau olahraga itu kan ada klubnya Ini kira-kira klub apa nih Nafisa? Mungkin kalau Apa ya? Kalau yang kakak lihat biasanya klub-klubnya sepatu rata itu banyak Nafisa latihan sejak umur berapa nih? Umur lima Oh kalau sekarang Nafisa umur berapa? Enam Berarti udah dua tahunan ya? Iya Nafisa biasanya kalau misalnya latihan itu berapa kali muter gitu atau gimana? Banyak Oh berkali-kali? Iya Kalau gurunya disana baik-baik juga gak? Hah? Baik-baik gak gurunya yang ngajar? Baik Baik Gurunya banyak yang disana ngajar juga? Benar Banyak Iya Kemarin pas lembah temennya Nafisa ada Nafisa doang atau gimana? Banyak Banyak juga ya? Bukan Nafisa doang ya? Iya Nafisa pas menang dapet hadiahnya apa ya? Medali Medali? Iya Itu Nafisa medalinya dua itu satu lomba apa satu lomba? Satu lomba perwakatan, satu grand wish Ada di rumah lagi, dua lagi, itu yang diperhatikan Oh berarti Nafisa sering ikutnya ya? Iya Itu lombanya dipilih sama coachnya atau gimana? Dipilih sama coachnya Oh berarti Nafisa emang muda jago ya berarti ya? Iya Nafisa kalau latihan di tempatnya doang atau di rumah juga latihan? Di rumah juga Oh Kalau di rumah Mau latihan sendiri atau dimantin ayah bunda gitu? Latihan sendiri Oh berarti Nafisa mandiri ya? Iya Tuh keren dong Nafisa ini anak pertama atau punya ada lagi atau punya kakak? Anak pertama Oh Nafisa kenapa bisa tertarik sama sepatu roda gitu? Mungkin karena seru atau gimana? Seru Seru ya? Iya Kalau selain sepatu roda ada olahraga yang kesukaan Nafisa juga enggak? Nggak ada Nggak ada ya? Berarti sepatu roda bener-bener favoritnya Nafisa? Iya Oh keren ya Nafisa bersita-citanya jadi apa? Dokter Berarti Nafisa kalau misalnya nanti Misalnya nih ya pas segede Nafisa udah jadi dokter Terus nanti ada perawat tuh Di OGD Itu bener-bener gimana gitu Nah abis itu Nafisa berarti jalannya tuh Samping membutuhkan Nafisa pakai sepatu roda Terjalan dari gerbang sini Terus gerbang sini gitu Enggak Nafisa mungkin ada Impian menjadi atlet Indonesia atau gimana mungkin? Iya Ada Atlet sepatu roda? Iya Berarti Nafisa ada dua ya Atlet Sama Dokter Iya Semangat ya Nafisa Iya Ya Impian Nafisa bisa tercapai Nafisa bisa sukses Oke? Oke Sekian dulu ya teman-teman Untuk podcastnya hari ini Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh URBAN URBAN Terima kasih.